Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa jelang pelaksanaan World Water Forum ke-10 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk World Water Forum ke-10 telah memasuki tahap akhir Forum yang akan dihadiri oleh pemimpin global ini juga nantinya akan dihadiri oleh 50 ribu peserta yang diharapkan akan menjadi ajang penting untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia Jelang penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2024 mendatang di Pulau Bali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk WWF ke-10 telah memasuki tahap akhir Menko Luhut mengatakan bahwa forum tersebut merupakan pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air yang diharapkan akan menjadi ajang yang produktif untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia dengan melibatkan 14 kepala negara yang akan dihadiri oleh 50 ribu peserta Selain menjadi pusat diskusi global forum ini juga dianggap sebagai momentum yang sangat baik untuk sektor pariwisata Indonesia Oleh karena itu, Menko Luhut menjelaskan telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan persiapan WWF ke-10 yang baru nantinya berjalan dengan baik Persiapan-persiapannya sudah final ada 10 kepala negara mungkin yang hadir ada berapa? 14 ribu 14 kepala negara ada 50 ribu yang akan hadir dan itu Pak Sandiaguna sudah senyum-senyum karena sudah habis semua hotelnya dia dan saya kira juga momen untuk pariwisata bagus sekali dan tadi Pak Gubernur juga sudah menyatakan kesiapan dan TNI, Polri juga sudah siap untuk melakukan pengamanan di sana Sementara itu Pemirsa, Dirjen Imigrasi Kemenkumham akan mempermudah penerbitan visa hingga jalur khusus untuk kedatangan delegasi World Water Forum ke-10 Direkturat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, beratakan hal tersebut dilakukan karena World Water Forum merupakan gelaran besar yang digelar pemerintah Indonesia Indonesia pada 18 hingga 25 Mei akan kembali menjadi tuan rumah gelaran Internasional World Water Forum ke-10 sebagai tuan rumah pemerintah telah jauh-jauh hari berbenah dan menyiapkan dengan baik agar acara ini dapat berjalan lancar salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kemenkumham adalah kemudahan visa bagi para delegasi World Water Forum dan jalur khusus sambut tamu VVIP World Water Forum ke-10 Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim akan memudahkan para delegasi yang telah memiliki visa bisnis kunjungan visa tugas pemerintahan ataupun visa on arrival bagi delegasi yang belum memiliki visa Senada dengan Silmi Karim, Kepala Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai Suhenra juga menyiapkan Bandar Udara Internasional I. Gusti Ngurah Rai sambut kedatangan delegasi dan tamu VIP dari berbagai negara Kantor Imigrasi Bali telah memisahkan jalur kedatangan delegasi dengan tamu reguler di area imigrasi terbasuk ruangan khusus pemeriksaan delegasi, tamu VIP, dan VVIP Beralih ke informasi lainnya, Pupirsa Direktora Jeneral Bia Dan Cukai mengembalikan alat pembelajaran siswa Tudanetra untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Barang tersebut ditahan sejak 18 Desember 2022 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bia Cukai, Soekarno Hatta Gatot Sugengwibowo menyerahkan langsung alat pembelajaran siswa Tudanetra tersebut yang sempat tertahan Direktora Jeneral Bia Cukai juga membebaskan biaya masuk keyboard braille tersebut Direktora Jeneral Bia Dan Cukai Kementerian Keuangan membebaskan biaya masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah berupa keyboard braille sebanyak 20 buah dari perusahaan Ofatech Korea Selatan kepada sekolah luar biasa alpembinat tingkat nasional yang sebelumnya sempat tertahan sejak Desember 2022 lalu Direktora Jeneral Bia Dan Cukai Askolani mengungkapkan saat barang tersebut masuk pada tahun 2022 barang itu dianggap sebagai barang kiriman sehingga diterapkan biaya masuk sesuai peraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang dari luar negeri Askolani menjelaskan pada saat barang tersebut tiba pihak pengirim dari Korea Selatan tidak menginformasikan status barang tersebut sebagai barang hibah yang mana akan mendapatkan kekhususan pembebasan biaya masuk sehingga barang tersebut dikenai tarif kepabianan yang harus dibayar oleh impor tir pada kesempatan tersebut Askolani juga menyatakan bahwa barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial tidak dikenakan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor pembebasan biaya masuk itu merujuk pada peraturan Menteri Keuangan No. 200-PMK-04-2019 tentang pembebasan biaya masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Pemirsa salah satu festival literasi internasional terbesar di tanah air bertajuk The Second International Minangkabau Literary Festival siap digelar di tiga kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat yakni Padang, Padang Panjang, dan Batu Sangkar pada 8 hingga 12 Mei 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penyelenggaraan festival pesona Minangkabau bertajuk The Second International Minangkabau Literary Festival di Provinsi Sumatera Barat yakni Padang, Padang Panjang, dan Batu Sangkar pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024 Festival Minangkabau merupakan event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat Festival ini digelar dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau dan mempromosikan pesona wisata di tanah datar Ketua Pelaksana Kegiatan The Second International Minangkabau Literary Festival, Sastri Bakri, mengatakan Untuk menyusahkan kegiatan ini, satu pene berkolaborasi dengan Yayasan Sumbar Talenta Indonesia, Persatuan Pemusi Nasional Malaysia, serta didukung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat Lebih lanjut, Sastri menyampaikan hingga kini sudah sebanyak 200 peserta dari 17 negara yang terkonfirmasi terlibat di dalam festival ini Mulai dari Rusia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, maupun Indonesia Ada pun sederet agenda yang meramaikan festival literasi tersebut di antaranya Seminar, membaca puisi, seni pertunjukan, literasi mengenai tour and culture exploration, peluncuran buku, bazar kuliner, hingga pameran foto dan lukisan Ya maka itu kita gabung di hari pameran buku, pameran lukisan, pameran itu juga ada bazar, ada pertunjukan juga Dan nanti orang sekitar akan ikut menikmati, jadi itu yang membuat lebih berbeda Kita tidak hanya bicara literasi sekedar membaca dan menulis, tapi lebih jauh daripada itu Literasi temanya kan, apa nama, cultural literacy for peace and prosperity Di sempatannya sama, Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf atau Baparekraf Nianicaya mengapresiasi satu pena sumbar Yang telah menginisiasi agenda yang menjadi jembatan untuk memperkenalkan literasi dan budaya antarbangsa dan negara Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses, semoga langkah yang dilakukan ibu yang sangat kreatif ini Memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh stakeholders Tentunya juga untuk PAD Pemda, kalau Pemda pasti itu ujungnya Dan tentunya untuk Indonesia secara keseluruhan Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih Terima kasih